Obat sakit gigi alami paling ampuh, yuk dicoba. Ketika kita mengalami sakit gigi rasanya amat menderita sekali, betul atau tidak. Pengalaman pribadi saya saat sakit gigi menyerang seperti saat ini. Saya ingin sekali berteriak-teriak tapi saya mengurungkan niat untuk melakukan hal itu karena ingat umur. Sakit gigi sendiri merupakan rasa nyeri pada sekitar gigi atau rahang akibat adanya kerusakan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti rusaknya gigi, keropos atau bahkan kerusakan pada gusi. Selain obat yang biasa dibeli di apotek ternyata ada bahan alami untuk mengobati sakit gigi. Apa saja sih, yu simak, berkumur dengan larutan air garam. Pengalaman saya ketika sakit gigi, saya langsung berkumur dengan larutan air garam. Hasilnya lumayan ampuh, yang membuat saya sedikit terkejut adalah cacing kecil seukuran parutan kelapa keluar dari gigi saya yang berlubang dalam keadaan, tewas. Caranya cukup mudah, sahabat uceres hanya perlu melarutkan 1 sendok makan garam ke dalam 1 gelas air hangat. Setelah itu sahabat uceres langsung berkumur dengan larutan air garam tadi. Daun siri Ternyata daun siri dapat meredakan nyeri gigi. Selain itu, daun siri juga dipercaya dapat menguatkan serta membersihkan gigi dari bakteri. Kita bisa saksikan hal itu pada orang tua zaman dulu yang mempertahankan budaya, minang, dengan daun siri ini. Mau tahu cara mengobati sakit gigi dengan daun siri? Ini dia, siapkan 3 lembar daun siri, rebus dengan air hingga mendidih sampai tersisa 1 gelas. Sahabat uceres bisa berkumur dengan rebusan daun siri sehari 3 kali. Daun serai Daun serai dipercaya mampu mengobati sakit gigi karena mengandung analgesik alami yang mampu meredakan nyeri. Cara membuat ramuan alami dengan daun serai tidak jauh berbeda dengan daun siri. Cukup direbus dengan air sampai mendidih. Setelah suhu air menjadi hangat, sahabat uceres bisa menggunakan rebusan daun siri untuk berkumur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!